Kiamat terjadi sudahlah pasti, hanya diketahui Robul Izzati. Rencana Tuhan terjadi mesti, entah kapan kita dapati. Tetapi menurut hukum dunia, sesuatu terjadi ada tandanya. Ibarat kembang bakal buahnya, entahlah kapan saat terjadinya. Nabi Muhammad menerangkannya, tanda kiamat amat banyaknya. Antara lain jadi tandanya, banyak pelacuran tak ada batasnya. Banyak anak-anak jadi durhaka, kepada ibu dan bapak angkara murka. Tak menaruh sayang pada mereka, berani membendak dan asam muka. Jika sudah durhaka pada orang tua, segala perintah dipantahnya. Kepada orang tua rasa kecewa, tidak ingat bakal di hari tua. Budi yang baik sudah dilupa, sudah terhormat pada ibu bapak. Tidak sopan lagi tutur dan sapa, akhirnya kudukan akan menimpa. Tidak sopan lagi tutur dan sapa, akhirnya kudukan akan menimpa. Tidak sopan lagi tutur dan sapa, akhirnya kudukan akan menimpa.